Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau kasih tahu info terbaru dari Sangofab. Hari ini kita mau bikin kandang baru lagi untuk breeding dan lepas anak-anak ayam kita nanti teman-teman. Ini teman-teman bisa dilihat. Ini kurang lebih sudah 1,5 hektare kita pakai untuk ayam saja ya. Luar biasa ini kita pakai panel beton ya. Jadi dari sana, dari Thailand kita banyak belajar hal. Kita langsung perbaiki dan masukkan ke Indonesia sistem-sistem mereka. Malah kita upgrade teman-teman. Lihat di Thailand mana ada pakai panel beton seperti ini. Kawatnya juga kita pakai kawat yang debel-debel teman-teman nanti. Nah beginilah teman-teman hasil pembelajaran kita dari Thailand ya. Di sini juga nanti kita bakal bikin lepas untuk ayam-ayam umur 2 sampai 6 bulan. Di sini bikin kos-kos teman-teman. Misalkan di sini ada black bull-black bull. Sudah untuk PAMA misalnya dari Sineconnya kita upgrade. Pemenang big game terbaru Sinecon. Kita upgrade dengan mungkin dengan betina-betina PAMA yang terbaik juga. Dari Jakarin, ada Yokere, ada Kaulan. Kita coba dengan Sinecon. Masih lebih mantap teman-teman. Di sini kita bikin apa namanya? Ruangannya. Untuk ini kita proses baru kurang lebih 7 hari. Mungkin 10 hari lagi ini bakal beres. Atau 17 hari ini beres semuanya teman-teman. Kita menggunakan sistem knockdown Ka Aging ya. Dengan menggunakan panel betonnya. Jadi Ka Aging ini salah satunya yang membantu untuk bangun ini dari DCA ya. Jadi teman-teman yang ingin buat kandang besar juga bisa hubungi Pak Aging nanti ya. Sangat cepat teman-teman. Dan bisa dipindah-pindah kemana-mana kok teman-teman. Mungkin sewa tanah untuk peternakannya teman-teman. Dilihat. 17 hari aja ini kandang kelar. Seluas 5000 meter. Nah teman-teman ini kandang kita yang lama. Sampai belakang sana. Waduh. Mantap ya. Teman-teman untuk info ayam di Thailand jangan lupa buka di Boy Sangok Indonesia. Di sana saya upload untuk trip-trip di Thailand ya. Dan jangan lupa bentar lagi giveaway Instagram. Sango underscore rooster. Bentar lagi 5000 follower bagi-bagi 4 ekor anak ayam. Dan Boy Sangok Indonesia. Subscribe terus dan jangan lupa ikutin channel Youtube maupun Instagram kita. Oke teman-teman sekarang Boy mau tunjukin ini tempat untuk ayam-ayam udah lagi penguasan dari kandang sebelumnya. Yang sebelumnya kapasitas 40 ekor ya. Dengan menggunakan keparan 2 meter x 1 meter. Oke teman-teman. Ini udah mau hujan kita jadi harus cepat. Ini 4 seminggu udah sampai sini teman-teman. Ini buat ayam-ayam udah juga penguasan ya. 4 guna ekor. Ini tahun 2023 stok aman teman-teman. Teman-teman ini kurang lebih dalam waktu seminggu udah beres teman-teman. Kita udah taruh pasir juga kita udah prepare di sini. Pasir kita tutup ya. Ini bener-bener terencana banget. Nanti takutnya ada paku atau ya dari kita pasang apa pagar sini. Masuk ke sini makan ayam bisa bahaya. Jadi kita tutup. Jadi kurang lebih ya bentar lagi selesai lah ini. Kita menggunakan panel toktor ya. Ini sangat cepat ya. Sistemnya knockdown. Teman-teman nanti juga kita finish it up. Sama seperti ini. Pake kawat ram, kawat nyamuk. Nah ini seperti ini. Bahaya nih nanti kalau kita pasirnya gak ditutup seperti itu. Terus juga ini juga sekali lagi. Setiap kandang kita kita floor tipis ya. Tipis supaya ayam ngorek gak berdebu. Oke teman-teman kita keluar lagi. Ini seluas 5000 meter ya. Teman-teman bisa dilihat. Ini kita lagi ada di pinggir rawa ya. Bisa dilihat suplai oksigennya sangat bagus ya. Banyak-banyak pohon di sini. Ayam juga pasti bakal sehat. Teman-teman bisa lihat pohon-pohon di sini. Hidupnya dengan baik ya. Klorofilnya juga pasti tinggi. Daunnya sangat hijau. Berarti unsur tanah yang kita miliki ini sangat bagus ya teman-teman. Terus juga teman-teman bisa lihat material-material yang kita pakai untuk kandang baru. Wah Thailand juga gak bisa seperti ini teman-teman. Kecuali Mr. Pen, Mr. Manop ya. Itu dia bagus ya. Untuk yang lain-lainnya sih masih pakai kawat-kawat aja. Nah inilah teman-teman kurang lebih kandang baru kita. Nanti kita update lagi belakang. Oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti channel-channel kita. Jadi kita dari Thailand gak sia-sia. Kita lima hari di sana gak sia-sia teman-teman. Kita ikuti semua cara yang baiknya. Yang efektif dan efesiennya teman-teman. Langsung kita kerjakan di sini. Dan menurut kita, kita lebih cocok pakai seperti kurungan-kurungan seperti ini. Daripada yang disekat satu-satu. Karena ngurusnya juga lebih gampang. Yang ngurusnya lebih banyak dan waktunya lebih cepat. Seperti ini di dalam nih contohnya. 40 ekor. Karena yang baru 40 lagi jadi total 80. Oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Boy Sango Indonesia dan Boy Sango Pump. Instagram juga jangan lupa di follow. Sango underscore roster. Karena kita sebentar lagi akan adain giveaway. Komen yang paling sering dan paling positif. Itulah pemenangnya. Terima kasih teman-teman. Salam Satu Ruhi.